Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, suara-suara penolakan rencana pengawasan kooperasi simpan pinjam Di bawah koordinasi otoritas jasa keuangan Ini semakin lantang terdengar Bagaimana Om Bob, suara-suara penolakan masalah ini? Ya biasa kan Kalau ada satu aturan itu yang membuat lembaga yang kena aturan baru ini Pasti kebakaran jenggot Nah sekarang kalau bilang kooperasi itu akan diawasi oleh OJK Walaupun sebetulnya juga masyarakat itu pada mengatakan ya Mempunyai perasaan sebetulnya OJK ini juga kerjanya kurang hebat-hebat Kemarin juga terangkap banyak kan perusahaan asuransi yang katanya juga diawasi oleh OJK Kebubulan Ya berapa itu perusahaan asuransi yang pada maaf istilah kasarnya itu lari Uang nasabah yang harusnya cair tidak cair-cair Itu kan juga di bawah pengawasan OJK Nah sekarang kooperasi Nah kooperasi itu kan sekarang lagi ribut juga Itu banyak sekali kooperasi simpan pinjam Nah itu kooperasi itu dulunya itu kan dari anggota untuk anggota Artinya kooperasi itu waktu itu adalah dalam dunia perdagangan yang bukan keuangan Kooperasi dari batik beli Orang yang bikin batik sama jual batik itu membentuk kooperasi batik Terus kalau tidak salah yang paling terkenal itu kan GKBI ya Gabungan Kooperasi Batik Indonesia ya Itu sekarang juga masih ada Nah juga banyak kooperasi yang jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari Atau kooperasi yang namanya sandang pangan Sembaku macam-macam itu banyak Jadi petani yang memproduksi beras Maka dikumpulkan dalam satu lembaga yang namanya kooperasi Si salah satu desa dengan harapan Supaya kalau petani itu mau menanam padi Bisa pinjam bibitnya sama kooperasi Kalau sudah itu hasil dari panen itu Bisa dilakukan penjualan bersama-sama dengan kooperasi Ini paling bagus Nah sekarang kan menjadi kooperasi simpan pinjam Nah kooperasi simpan pinjam ini kan sebetulnya seperti bank Karena mengumpulkan dana dari nasabah Nasabah itu anggota Kalau di kooperasi ya Nah dengan demikian Uang yang didapat itu diputerkan Ya rentananya itu kan bisa dihutangkan kepada Kalau menurut kooperasi itu kan ya gimana ya Punya duit dana ya boleh dipinjamkan kemana-mana Agar kooperasi ini menjadi hidup Mempunyai keuntungan Ya lah dengan demikian kooperasi simpan pinjam ini Banyak itu yang terjadi ya Ada yang kantornya ada di Bogor ya Sejahtera bersama kalau nggak salah ya Nah itu juga mengumpulkan dana-dana dari anggota-anggota tadi itu Dimana anggota yang ditarik disana itu mempunyai dana banyak untuk disetorkan Istilahnya mendapat pembagian keuntungan Yang besarnya sebetulnya nggak begitu gede Kalau misalnya di bank umum itu cuma setahunya 5 persen 7 persen Dia setahunya bisa kasih 10 atau 12 persen Ya tidak begitu hebat-hebatan ya Keliatannya juga ini kerjanya benar gitu Tapi ternyata kenyataannya Itu banyak juga uang yang sudah ditanamkan atau dititipkan Sebagai nasabah untuk dibungakan Depositus macam itu Itu tidak kembali Banyak sekali kooperasi-kooperasi itu Dan itu kalau kita baca tiap hari itu di koran itu banyak orang yang keluh kesah Oleh sebab itu dengan demikian OJK sepertinya terpanggil jiwanya Ya untuk mengawasi kooperasi simpan pinjam Karena ini menyangkut perputaran atau pinjam meminjam uang Ya walaupun tadi itu sudah diomongkan Ada beberapa yang mengatakan Sebetulnya apa bisa pengawasan dari OJK itu efektif atau tidak Terus bagaimana Kalau sampai terjadi bangkrut Atau melarikan diri Atau boleh dianggap itu investasi bodong itu Terus memang nasabah gimana Sampai hari ini belum ada penyelesaian Ya itu yang kemarin terlibat suap dengan Oknum Mahkamah Agung Itu dari kooperasi juga Inti dana Semarang Jadi semua masih tidak karuan seperti itu Ya ini kan bikin susah Nanti kalau OJK sudah oke Sekarang di bawah pimpinan OJK Pengawasannya untuk kooperasi simpan pinjam Nah tadi kooperasi simpan pinjamnya sudah teriak-teriak Wah kita tidak mau Kita itu kooperasi lho Bukan bank Wah seperti itu kan Pertanyaannya Kenapa kok tidak mau diawasi sama OJK Ya OJK itu mempunyai instrumen atau orang-orang Yang memang biasa mengawasi usaha-usaha simpan pinjam ini Kenapa kok mau Satu itu kan Nah nomor dua Kalau memang OJK juga masih diragukan Apakah efektif atau tidak Dan sepertinya Kalau dia memberi rekomendasi itu kan Merekomendasikan AAA AAA itu hebat Ya boleh dipinjam tidak ada masalah Boleh taruh uangnya disana Tiba-tiba Satu malam dua malam Tiba-tiba menjadi CCC Nah itu kan Ini kan Sepertinya kok gak profesional ya Lebih baik seperti apa Ya lebih baik Kalau pandangan kita orang-orang awam ini ya Kalau namanya kooperasi ya udahlah Jangan ada kooperasi simpan pinjam Kalau mau usaha simpan pinjam Ya buka aja bank BPR kek Atau bank digital kek Ya gak usah lagi Namanya kooperasi simpan pinjam Jadi lebih baik kooperasi Kembali ke marwah Ya atau kembali ke titahnya paling awal Yaitu Mencesahterakan anggota Dan untuk anggota Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Đăng ký kênh Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.